Baiklah sahabat elektronik, kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah amplifier TOA tipe ZA2120. Ada pun amplifier TOA ini sebelumnya menggunakan dua buah speaker kolom untuk di dalam dan dua buah speaker untuk di luar. Ada pun kerusakan ataupun gejala perbaikan yang akan kita lalui. Jadi amplifier ini dengan keadaan arusnya masuk, itu ditandakan dengan indikator lampu powernya hidup tetapi tidak mengeluarkan suara. Dan untuk itu kita akan mencoba memperbaiki, merefresi langkah-langkah ataupun apa saja yang akan kita lakukan. Untuk itu sahabat elektronik, kita akan membongkar, melihat ke dalam. Langkah pertama yang akan kita lalui adalah kita akan melihat dulu keadaan fisik daripada transistor Ataupun MOSPEC transistor, transistor panelnya, yaitu ada 4 buah. Juga sebelumnya kita akan melakukan pengukuran arus, yaitu amplifier ini dengan tegangan 24V DC. Kemudian juga kita perhatikan di headsink ini ada 4 buah transistor dengan tipe C5198. Jadi ada 4 buah transistor panel dengan tipe C5198. Nanti itu kita akan mengukur transistor ini dengan multitester. Oke langkah selanjutnya kita akan buka semua baut yang menempel di PCB mainboardnya dan kita akan pisahkan dari body amplifier. Juga semua koneksi agar bisa kita mudah membalikkan dan kita melihat dan mudah membuka komponen yang akan kita ganti ataupun kita periksa nantinya. Oke setelah satu persatu timah kita sedot dari transistor panel, kita buka baut dari headsinknya dan kita lihat disini tipe C9158. Dan sahabat elektronik disini kita menemukan satu buah transistor yang tadi menempel di headsinknya seperti keadaan ataupun bodinya sudah pecah. Dan disini kita bisa lihat mungkin karena panas yang berlebihan atau seperti ini bisa dilihat dengan jelas seperti ada keluar asap. Dan selanjutnya kita buka aja semuanya transistor yang, transistor panel yang masih melengket di headsinknya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengukuran bagian mana saja yang mengalami kerusakan untuk lebih memudahkan kita untuk melakukan penggantian superpunk. Dan selanjutnya sahabat elektronik kita akan mengukur bagian transistor yang tadi kita buka. Satu persatu akan kita tes dulu dengan multitester. Dengan cukup dengan R kali satu. Basis ke emitter, basis ke emitter. Dan disini kita menemukan transistor ini sudah mengalami kerusakan. Dan kita pisahkan dulu dan selanjutnya. Dan ini sepertinya masih oke dan masih normal dan tidak mengalami bocor. Selanjutnya sahabat lanjut ke yang lain dan juga sepertinya transistor C9158 ini juga mengalami kerusakan. Sudah bocor. Dan satu lagi ya, kita ukur lagi basis ke kolektor dan kemudian basis ke emitter. Dan kita balik. Sepertinya transistor ini tidak mengalami bocor. Dan ini sepertinya dua buah transistor ini masih bekerja dengan baik. Dan untuk itu kita akan memasang kembali ke papan PCB. Untuk langkah awal ini, kita akan memasang dua buah transistor panel ini. Dan kita tidak akan memasang empat buah transistor panel. Dan kita coba dulu dengan dua buah transistor panel yang tersisa, yang masih keadaannya kita ukur tadi masih boleh dikatakan masih oke. Oke, nanti itu sahabat elektronik, kita akan melakukan pemasangan transistor panel. Sampai jumpa. Terima kasih.